Selamat malam, Saudara-saudara terkasih. Setelah satu hari ini kita melakukan aktivitas kita dari pagi sampai malam hari ini, mari kita sebelum kita beristirahat, kita kembali membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam program Mari Membaca Alkitab BKI Karangsaro, yang pada hari ini nanti akan diambil dari Yesaya pasannya yang ke-56 sampai pasannya ke-59. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaanmu selama hari ini sehingga kami bisa melakukan aktivitas hari ini dengan baik. Bapak, kalau sebentar kami akan membaca firmanmu dan akan merenungkannya yang akan nanti dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya, kiranya engkau memberikan kami hikmat, sehingga apa yang disampaikan Pendeta Angga bisa menjadi remah bagi kehidupan kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai juga Pendeta Angga yang akan memberikan renungan, sehingga apa yang disampaikannya bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Tema MMA malam ini adalah Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara-hari sabat dan tidak menadiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya, dan janganlah orang yang kebiri berkata, Sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara-hari-hari sabatku, dan yang memilih apa yang kukuhendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku. Suatu tanda peringatan dan nama, itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abedi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara-hari sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran, dan korban-korban semelian mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyarak. Mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Semua sudah mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar labe, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. Orang benar binasa, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang salah tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Dan ia masuk ke tempat damai orang-orang yang hidup dengan lurus hati. Mendapat perhentian di atas sempat tidurnya. Tetapi kamu mendekatlah, kamu kemari. Hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir. Hai keturunan orang-orang bersinah dan perempuan sunda. Tentang siapakah kamu berkelakar? Terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak keturunan pendusta? Hai orang-orang yang terbakar oleh hewa nafsu dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun. Hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau, mengunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan tidak melebarkannya. Engkau telah mengadakan injil dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka dan untuk memandangi lingga. Engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak dan banyak wangi-wangian, engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku. Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku. Aku akan menyebutkan kesalahanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Ada berkata, Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Engkau batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah dan bukan untuk seterusnya aku hendak murkah, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murkah karena kesalahan kelobaannya. Aku mengajar dia menyembunyikan wajahku dan murkah, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada pipir-pipir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian, damai-damaai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik ini, Firman Allahku. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu, bagikan sangka kalah. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yaakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbentah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukuh hendaki, dan mengadakan hati merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan mementangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh, itukah yang engkau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukuh hendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu ke laliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang terlanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah, terangmu akan merekah seperti pajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah, engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab, engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang-orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun teruntuhan yang sudah berabat-abat, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-nginjak hukum sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari-hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat dari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya, dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yaakub Bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri dihadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar, oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada orang yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesiasiaan dan mengucapkan dusta, orang yang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak, dan menenun sarang laba-laba, siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir telur ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun ini tidak dapat diperkunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belakang. Mereka segera melakukan kejahatan, dan bersegera hendak menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang pingkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu, keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kegelaman. Kami merabai-rabai dinding seperti orang buta, dan merabai-rabai seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari, seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti alah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dosa dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang memilah. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan, dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaren kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh, ia membeli ganjaren. Maka orang yang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yaakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku kepada mereka firman Tuhan. Rohku yang mengingapi engkau dan firmanku yang kau taruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak-Ibu sederah-sederah yang dikasihi Tuhan, dikisahkan suatu senja. Hari mulai gelap, dan Evan, seorang pelajar, sedang berbaring di tempat tidurnya, untuk mendapatkan kembali kesegaran tubuh, dari hari yang berkepanjangan di sekolah. Ia menghadiahi dirinya sendiri, dengan menonton TV acara-acara kesukaannya. Kehidupan itu baik. Selama berlangsungnya iklan, ia melihat sekeliling ruangan, Evan bangga akan semua benda yang ia miliki. Piala lomba renang juara pertama. Poster dengan tanda tangan dari pemain bola basket yang ia gemari. Koleksi lukisan Blue Drew, Elvis Presley. Benda-benda yang menurutnya adalah benda-benda yang luar biasa. Namun, tidak satupun dari benda-benda itu, lebih penting dari salah satu benda miliknya yang paling berharga. yaitu buku tua yang robek-robek di atas rak yang berasal dari kakeknya sebelum kakeknya meninggal. Buku apa itu? Ternyata buku itu adalah sebuah alkitab. Dan alkitab itu mungkin tidak bernilai banyak dalam jumlah uang. Namun, memiliki harta karun yang tak ternilai harganya bagi Evan. Yesaya pasal 57 ayat 13 mengatakan kepada kita bahwa, Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri yang memiliki gunung-gunungku yang kudus. Di sepanjang perjanjian lama, kita mendapati bahwa gunung-gunung adalah tempat-tempat yang istimewa. Karena disanalah orang-orang Israel dapat menemukan Allah. Gunung adalah tempat di mana orang-orang menikmati hadirat Allah. Dan tentunya, saudara pun juga dapat menikmati hadirat Allah. Daripada mencari hiburan di semua harta benda yang saudara miliki, maka temukanlah penghiburan saudara di dalam Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih atas segala berkatmu. Berkati istirahat malam kami, agar kami boleh memulihkan tenaga dan esok pagi boleh bangun untuk kembali melayani Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dan di tengah-tengah masyarakat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Terima kasih atas segala berikutnya.